Intro Sarian warga Kelurahan Sumber Suko Kecamatan Tajinan, Kota Malang langsung digelandang petugas Satres Krim Polores Blitar. Siapa sangka pria berusia lebih dari setengah abad ini merupakan pelaku spesialis pencurian rumah kosong antar kota yang sangat meresahkan masyarakat. Polisi menyita sejumlah barang bukti dari tangan pelaku, berupa lima buah handphone dan satu unit televisi berukuran besar yang merupakan hasil kejahatannya. Di hadapan petugas pelaku mengaku ia sudah beraksi beberapa kali dan hasilnya dijual untuk menghidupi anak dan istri. Terakhir, ia mencuri televisi dan handphone serta uang tunai di rumah kosong wilayah Sutojayan, Kabupaten Blitar. Terima kasih. Kasa Teres Krim Polores Blitar AKP Sodik FND mengatakan, sebelum beraksi pelaku terlebih dahulu melakukan survei untuk melihat situasi dan kondisi sekitar rumah yang menjadi incaranya dan malam harinya pelaku langsung beraksi. Di mana persangga ini melakukan biaya pencuriannya, yaitu ada beberapa barang yang telah berhasil diambil, baik ada handphone, ada lima handphone, ada terus kemudian, selain handphone ada TV, ada uang. kemudian modus operandinya bahwa pelaku ini sebelumnya sudah mengincer rumah yang akan dilakukan pencurian. Caranya yaitu apabila rumah dalam keadaan sepi dan niat jahatnya sudah aman, maka mereka melakukan aksinya. Kini kepolisian resort Blitar tengah mengembangkan kasus ini guna mengungkapkan penada barang-barang curian dari pelaku. Polisi akan menjerat pelaku dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!